Bagaimana kita buktikan cinta ini kepada Rasulullah SAW? Yang pertama apa? Selalu ingat. Bagaimana caranya Pak Ustadz supaya kita selalu ingat Rasulullah? Bapak Ibu beli buku. Buku tentang cerita Nabi. Pak Ustadz sekarang sudah tidak musim buku. Ya, buka di Google tulis. Akhlak Nabi. Sirah Nabi. Banyak buku sekarang sudah. Baik Pak baca supaya kita kenal siapakah Nabi akhlaknya. Kita kenal senyumnya Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada istrinya. Bersikap kepada keluarganya. Bersikap kepada sahabatnya. Bapak Ibu berkhamunullah. Nabi dikenal dengan keindahan akhlaknya. Sampai-sampai Allah memuji. Kalau kita memuji seseorang. Mungkin kita hanya tahu kulit luarnya. Misalnya kita berkata. Bapak Fulan itu bagus banget. Kenapa? Baru ketemu sekali. Coba temani tiga hari. Baru ketahuan siapa dia. Apalagi 24 jam sama dia. Semakin ketahuan keburukannya. Jadi kalau kita itu memuji orang. Hanya ketahuan sebagian. Tapi kalau Allah memuji Rasulullah. Allah maha tahu. Makanya Allah puji. Wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi benar. Kalau Allah memuji Rasulullah. Ini sudah paling tingginya pujian. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ini pasti benar. Bahawa Rasulullah SAW adalah peribadi yang sangat mulia. Yang kedua. Menyebut nama Nabi. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Baca solawat. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca solawat kepada aku. Sekali saja. Aku akan membalas dengan 10 kali bacaan solawat. Kata Nabi. Siapa yang membaca solawat kepada aku. Sehari 10 kali. Aku jamin syafaatku di hari kiamat. 10 kali saja. Baca. Di pagi hari baca. Di sore hari baca. Kenapa? Aku cinta Rasul. Baca. Sebutkan nama Nabi. Bahkan kata Nabi. Siapa yang membaca doa setelah azan untuk aku. Coba. Ada doa setelah azan untuk Rasulullah. Bagaimana bunyi doanya? Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Al-Wasilah. Apa Al-Wasilah? Al-Wasilah artinya surga paling tinggi. Kata Nabi. Man da'ali Al-Wasilah. Siapa yang mendoakan aku. Agar aku diberi Al-Wasilah. Syafaatku di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu. Nggak ada ruginya sama sekali kita menyebut nama Nabi. Nggak ada ruginya. Yang ketiga. Ingin mendekat kepadanya. Bapak Ibu. Sempatkan selalu berziarah ke rumah Rasulullah SAW. Datangilah kota Madinah yang berkah itu. Rasulullah berdoa untuk kota Madinah. Allahumma ja'al. Ma bil Madinah. Di'fai. Ma ja'al tahu. Bimakaman barakah. Ya Allah jadikan kota Madinah. Dua kali lipat keberkahannya. Daripada kota Mekah. Bapak Ibu. Itulah. Kita selalu datang ke sana melihat rumah Nabi. Ya Allah rumah Nabi. Ternyata kecil ya Pak Ustaz. Iya. Hanya 4 meter persegi. Di situ Nabi tidur. Di atas sehelai tikar. Begitu Nabi bangun. Ada bekas di pipinya. Tikar-tikar itu. Sahabat datang. Ya Rasulullah. Ma'ra'yu ka'afrish alaikal hasir. Wahai Nabi. Bagaimana kalau aku hamparkan selai kain yang empuk. Kata Nabi. Ma'alihurid dunia. Illa karujulin. Yodhillu tahta syajurah. Kamu kenapa sih kau sibuk dengan itu. Hanya ini kau sibuk. Perumpamaan ku dengan dunia. Seperti orang berteduh di bawah pohon. Kalau Ibu berteduh di bawah pohon. Ibu setelah itu pergi. Pergi. Pohonnya di bawah. Enggak. Nah kata Nabi. Setelah itu dia pergi meninggalkan pohon itu. Dunia seperti itu Bapak Ibu Rikmullah. Enggak ada orang bawa mobil. Ferrari ke kuburan. Enggak ada. Enggak ada. Bawa uang. Enggak ada. Bapak Ibu Rikmullah. Dunia ditinggalkan. Perusahaannya ditinggal semua. Makanya jangan terlena dengan dunia. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai contoh. Keluarga yang dekat dengan Allah. Selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Nah ini yang ketiga. Yang keempat. Selalu mengerjakan apa yang disukainya. Nabi suka kita baca Quran. Baca Bapak Ibu Rikmullah. Nabi suka kita solat tahajud. Taksakan solat tahajud. Nabi suka kita selalu berdakwah. Ibu ajak orang lain untuk berbuat baik. Tegur tetangga. Bimbing tetangga. Bimbing teman. Bimbing sahabat. Nah sekarang boleh Bapak Ibu share. Teman-teman. Ayo dong kita ngaji. Ayo dong kita solat berjemaah. Ayo dong. Silahkan. Gunakan untuk kita ikut jejak Rasulullah SAW. Sekarang kan yang melanjutkan siapa tugas Nabi? Kita. Nah kalau kita melanjutkannya. Kita berarti cinta Nabi. Makanya kita hendaklah melakukan apa yang Nabi sukai. Nabi suka kita melanjutkan risalah ini. Lanjutkan. Ajar orang lain. Kenapa Bapak Ustaz mengajak orang lain? Sebab setan mengajak orang lain ke neraka. Kalau kita diem nanti lama-lama habis. Diajak oleh setan ke neraka. Setan kerja keras untuk mengajak orang ke neraka. 24 jam. Setan gak tidur untuk mengajak orang ke neraka. Nah masa kita nyantai-nyantai aja? Karena setan rajin mengajak ke neraka. Sekarang mayoritas penduduk bumi. Banyak yang milih neraka. 7 miliar penduduk bumi. Hanya 1,3 miliar yang beriman kepada Allah. Berarti mayoritas? Mayoritas kemana? Tidak mau masuk surga. Betul? Nah sekarang. 1,3 miliar yang beriman ini. Berapa persen yang bersungguh-sungguh ikut Allah? Bapak Ibu tahu. Coba. Ini yang muslim. Banyak gak yang berzinah? Banyak. Yang korupsi? Banyak. Berarti Pak Ustaz diantara yang ada ini 1,3 miliar. Kira-kira berapa persen orang Islam yang bersungguh-sungguh mentaati Allah. Ingin tahu Bu? Ingin tahu? Kalau Ibu pas sholat subuh intib masjid. Berapa sof? Tiga sof. Syafruddin, Syafi'i, Syafi'uddin. Ya Allah Bapak Ibu Rikmullah. Itulah perjuangan syaitan berhasil Bapak Ibu Rikmullah. Berusaha yang sudah beriman, dilemahkan imannya. Supaya tidak mentaati Allah. Begitu kondisinya. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.